Sambil ngobrol aja, Pak Lalu lagi nanti siapa Saibnya rapi cukur Adilande, cuma Matius, Tadararia Pemain juga, luar biasa Tapi yang saya anekan, ini youtuber ini Kenapa ingin membawa n Apapi Gimana itu, Pak? Gimana itu? Ya, kalau yang Wajar saja Wajar saja ya Tangan dengan Al-Quran Iya, benar-benar Sunnah Rasul ya Tapi tanya dulu Uangnya dari mana? Iya, iya Jadi kalau wajah youtuber ini Punya niat, rencana Mau punya istri empat Saya sih Dukung-dukung Dukung, uh terima kasih Mudah-mudahan Istrinya pada sehat semuanya Amin, amin Istrinya pertama juga Mendukung yang penting Iya, amin, super Jadi Pak Wali youtuber ini Didukung untuk punya istri empat Sama Pak Ginanjar Luar biasa Walaupun cuma saya Satu Cukup satu saja Satu di Cianjil Satu di Cianjil Satu di Cianjil Satu di Pasir Hayam Tentu lagi di Cilaku Cilaku Tentu lagi di Cianjil Dikatak ini Kalo Bang Sambu Bagaimana? Kalo saya pribadi Itu youtuber Kalo mau istri empat Dipikir-pikirkan Pikir-pikir dulu ya Pikirkan segala sesuatu Kita harus punya planning Ya, planning ya Itu Kita punya planning Apakah kita tentu enggak nih Untuk membedai istri yang kedua Ketiga dan keempat Itu kan kita harus ambil Itu saja saya mau Kalo udah sanggup Ya, untuk adil Silakan Gak apa-apa Apa yang dibilangin Pak Ginanjar Ya Kena Apa Haknya wali youtuber ya Iya Tapi Cuma bener saya setuju Tapi mendukung penuh ya Pak Pak Ginanjar ini mendukung wali youtuber Untuk nikah lagi gitu Sampai empat ya Secara agama Dibolehkan Dibolehkan Tapi bener kata Kang Sambo tadi Bahwa kududu pikir-pikir dulu Kurang pikir Kurang siasat Pasti dirimukan Tersesat Jadi Sebelum membeli Iya Padahal Jadi memang Kalo cuma satu sih Sebenernya Banyak yang bilang Kalo laki-laki baru punya istri satu Itu baru laki Iya Kalo udah dua Baru laki-laki Tapi saya enggak apa-apa lah Jadi laki Doang juga Enggak apa-apanya Gimana ya Kang Furi Satu-satu aja Satu aja Karena yang udah-udah aja Saya kayak Agnes Monica Saya Bicen Nikita Willy Saya lepas Prilly Saya Putusin Alhamdulillah Satu-satunya orang Yang putusin Selebritis Padahal belum pernah berhubungan Saya seorang Pak youtuber Itu yang Yang dibicarakan tadi Iya Cewek-cewek yang diputusin Itu mantan saya semua Wah Ewe-ewe Bersambung Wah Bersambung Nyerah Nyerah Mantan yang kebang sambo Iya Mantan yang kebang sambo Itu mantan saya semua Yang dibicarakan tadi Jadi udah diputuskan Ternyata Mantannya beliau gitu ya Iya Tapi saya terus terang nih Waktu saya masih kecil Sudah Yang ngomong kecil Saya kesinggung Saya dulu Nge-fan sama Pak Ginanjar Alhamdulillah Dari segi Kelawaknya itu apa tuh Pak Sekawan Iya Pak Sekawan Iya Pak Sekawan Iya Pak Sekawan Kadang-kadang Pak Sekandang Sama-sama-sama di Kapan Safari Kalau gak di lagunya Lewan KB Cuman Pak Ginanjar itu Banyaknya di apa ya Sama yang tiga itu Dijailin lah Kebanyakannya itu Saya lihat sering gitu Saya lihat sering gitu Waktu kecil itu Iya karena memang Apa Itu udah takdir Dijailin Makin banyak dijailin Makin cepat dikabulkan doanya Amin 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 Yang bikin sakit hati Itu kalau dari hati Iya Kan omongan juga Kalau dari hati Akan keterima sakit hati Iya Moyok baturnya Iya Menghina orang Iya Tapi dalam rangka Membuat orang ketawa Iya Insya Allah Iya Dia membuat sakit hati Pertama Termasuk saya Makan mendapatkan pahala Pertama Pertama Amin Kalau beliau Ya kan Orang bahagia Itu mendapatkan pahala Iya Alhamdulillah Amin Gak perlu dengan ngasih uang Gak perlu Dengan senyuman aja Orang yang jadi ketang Itu mendapatkan pahala Mantap Pak Sambo ternyata ustad juga ya ustad Atau prostad Proses jadi ustad Iya Cinta Jadi wajar Pak Pak Sambo ini ustad Karena beliau itu Suka mengawal Para ulama-ulama besar Di Banten Supan Allah Alhamdulillah Jadi setiap ada acara Ulama-ulama besar itu Yang di Banten itu Ini Pak Sambo ini Yang jadi pengawal Oh Jadi dia kecepretan berikut Terus ya Ya kecepretan Berikutnya Para kiai Para ustad itu Kalau mereka masuk surga Itu bawa Punya pocer ya Bisa ngajak beberapa puluh orang Iya Pagi Najar saya itu Awalnya Pertama Jadi bisa lola Nanti di surga juga Saya pengawal Jadi sebelum terlama Saya adil Masuk surga Sudah masuk Saya balik lagi Ngawal lagi maksudnya Jadi kalau saya Pintunya terbuka terus Jadi kalau saya Mau dikawal sama Bang Sambo Saya harus jadi Kiai Saya jadi ustad dulu Tapi saya sekarang Baru jadi murtad Tapi banyak Murit ustad Tapi banyak ya artis-artis Pelawak itu Yang jadi ustad ya Banyak Sebenarnya bukan ustad Sahabat ustad Sahabat ustad Jadi membantu Para Kiai Para ustad Untuk berda'wah Karena da'wah bukan hanya Kewajiban para ulama Para ustad Kiai saja Tapi semua orang Punya kewajiban Untuk menyampaikan Apa yang datang dari nabi Walaupun cuma satu ayat Termasuk pelawak Termasuk pelawak Itu ngomong-ngomong Pedangang roti itu siapa itu Pak Eman Pak Eman Pak Eman ya Pedangang roti ya Iya Pak Eman ya Ini kan bisa ngomong Alginya E-e di Delman Jadi memang Begitu Pak Eman Itu kan tugasnya Termasuk tugas para polisi juga Iya Kan polisi itu Dengan ulama itu Beda-beda tipis Kalau Kiai Sebagai ulama Kalau polisi Sebagai umaro Ulama sebagai pencerama Umaro pencerama dan penindak Itu aja kelebihannya Masuk di dalamnya pelawak Untuk menyemarakan Bisa Bisa Mudah-mudahan Pak Haji Ginanjar ini Selalu diberi Kesehatan Dan selalu dimudahkan Segala urusannya Amin ya Terima kasih ya Sama-sama Kang Wali Youtuber Selamat Koleh Youtuber Sukses selalu